Halo, selamat datang kembali. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan modifikasi, yang dimana, bor ini hanya bisa berputar satu arah, itu akan kita buat menjadi berputar dua arah. Oke, langsung saja ya, inti dari pergerakan arah bor itu sebenarnya cuma terletak pada unit saklarnya ini saja. Jadi, saklar yang cuma bisa berputar satu arah ini, akan kita ganti dengan yang bisa berputar bolak-balik. Ini saklar penggantinya. Bisa teman-teman lihat, ini bentuk tombolnya berbeda ya, tetapi bentuk box tombolnya sama. Nah, disini tujuannya saya buat video ini. Bagaimana jika kita tidak mendapatkan saklar dengan bentuk tombol yang sama, sedangkan kita yang tinggal di kota kecil hanya bisa mendapatkan model tombol saklar yang berbeda. Ya, ini bukan masalah ya teman-teman, bentuk tombol boleh beda. Yang terpenting itu, bentuk boxnya harus sama. Saya sih mau aja beli yang sama bentuknya di online shop. Tetapi, kalau kita butuhnya sesegera mungkin, semisal mau ganti saklar yang rusak dan kepepet pula oleh kerjaan projek, ya mau tak mau, kita harus melakukan modifikasi tombol saklar, seperti yang akan saya lakukan pada video ini. Jadi, ini bentuk tombol penggantinya terlalu ketebalan. Dan tingginya juga lebih panjang dari tombol bawaannya. Untuk tombol pengunci, ini posisi dan ukurannya sama. Sekarang kita coba simulasikan posisinya dulu. Perhatikan, bagian ini nanti akan kita beset. Kita akan buang bagian yang ini, supaya tombol penggantinya ini bisa masuk dengan tepat. Oke, kita mulai. Kita lepas dulu kabel dari saklar yang lama ini. Nah, kabel colokan listriknya sudah kependekan. Ini nanti akan kita ganti kabelnya dengan yang lebih panjang. Sekarang kita buat tanda besetnya. Untuk membuang bagian yang diperlukan. Oke, panaskan pisau. Lalu, beset pada bagian yang sudah ditandai tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Bersiapkan pisau. Baiklah, sudah terbuang. Ini belum rapi ya. Kita akan rapikan bentuknya dengan menggunakan cutter. Cukup mudah ya teman-teman, ternyata tidak sulit juga dibeset dengan cutter Kerjakan dengan rapi, hati-hati dengan serpihan plastiknya Jangan sampai masuk ke area dinamobornya Kalau teman-teman mau aman, ini dicopot saja dulu dinamonya Kalau bagi saya, ini bisa saya kerjakan dengan hati-hati Oke, sudah pas ya Dan untuk sisi satunya, itu juga sudah saya beset Baiklah, sudah bagus Selanjutnya kita akan mengerjakan jalur perkabelannya Kita lepaskan dulu Kedua brus arangnya ini Oke, sudah terlepas Potong kedua kabel abu-abu dari brus arang Potongnya dari posisi sini ya Setelah itu, kupas potongan kabelnya ini Terima kasih Setelah terkupas, siapkan dua kabel baru yang berbeda warna Lalu, sambung kabel baru ini ke kabel pin beras Perkuat sambungannya dengan menggunakan timah solder Setelah selesai, bungkus kabelnya dengan isolasi Selanjutnya, kita coba simulasikan dulu posisi kabelnya Ini tujuannya, agar kita bisa tahu kabelnya ini akan dipotong di posisi mana Oke, kita coba pasang juga brus arangnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah itu, ukur panjang kabel dan potong dengan tepat Nah, kabel dari dinamo yang bagian atas ini kurang ya Ini langsung kita sambung saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya, kita kupas dulu kabelnya Lalu kita poles dengan timah solder secara tipis Ini bertujuan agar kabelnya ini bisa masuk dengan mudah ke soket saklarnya Terima kasih telah menonton! Lanjut, sekarang ke cara pemasangan semua kabelnya Tetapi sebelum itu, silakan teman-teman pahami dulu Skema pemasangan kabel pada saklar bor yang sudah saya buat ini Untuk praktek pemasangannya, silakan teman-teman lihat caranya Seperti yang saya lakukan pada video ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!